Nggak bilang langsung ditempelin ya, tapi dikonsumsi. Salah satu fungsinya lah ya, karena fungsinya memang untuk sel-sel regenerasi tadi, antiran dan tadi yang udah diberikan tadi ya. Nah ini pas banget nih dok dengan tema kita berikutnya, yaitu mengenai rambut yang pecah-pecah. Seperti apa sih sebenarnya rambut pecah-pecah dan juga apa penyebabnya? Kita saksikan tayangannya berikut ini. Merawat rambut agar senantiasa cantik dan memikat, bukanlah hal yang mudah. Setidaknya itulah yang dirasakan banyak wanita yang sangat memperhatikan kualitas penampilan diri. Problematika seperti rambut kering dan pecah-pecah merupakan suatu momok bagi kaum hawa ini. Bukan saja masalah yang dikeluhkan oleh para wanita, tetapi para pria pun juga sangat risih dengan hal ini. Faktanya pria lebih banyak datang untuk berkonsultasi permasalahan rambut dibandingkan wanita. Karena pria, rentan mengalami masalah pada rambutnya yang lebih sering terkena debu dan paparan sinar matahari. Banyak faktor luar yang menyebabkan rambut jadi terlihat kusam dan sulit diatur. Mulai dari polusi lingkungan, kebiasaan buruk, gaya hidup, perawatan yang tidak tepat, dan aktivitas fisik. Alhasil rambut pun menjadi mudah rontok, pecah-pecah, bercabang, dan kering. Rasanya pasti mengganggu ya? Sedangkan penggunaan shampoo yang dijual di pasaran seringkali tidak mampu mengatasi masalah rambut kering dan pecah-pecah. Rambut kering dan pecah-pecah sering dianggap suatu hal yang biasa saja. Sebaiknya jangan anggap sepele hal ini, karena akan berimbas pada masalah kesehatan rambut lainnya, yang tentu akan membuat Anda frustasi. Lalu bagaimana cara menjaga agar rambut kita tetap sehat? Dan apa saja tips dari para dokter di Ayo Hidup Sehat agar terhindar dari rambut kering dan pecah-pecah? Rambut kering dan pecah-pecah yang selalu di catok-catok, di blow-blow gitu, pasti lama-lama jadi pecah-pecah. Tapi nih, ada yang bilang, you are what you eat. Nah, ada yang bilang kalau misalnya apa yang kita makan, itulah diri kita. Rambut sama juga dok berhubungan? Sama, salah satu gejala kekurangan nutrisi, makronutrien kayak protein, kemudian salah satu gejala juga untuk kekurangan zat besi, zinc selenium, itu bisa dilihat juga dari rambut. Rambut yang rapuh, yang merah, tipis, itu bisa juga terjadi karena kekurangan zat besi tersebut. Aduh, seru banget ya. Itu langsung saja, karena rambut ini berhubungan juga tentu dengan kesehatan kulit kepala. Nah, semuanya kita undang, dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter Atika Kemaladewi. Halo dok, bubuk yuk. Halo, kita duduk. Hai dong. Kita duduk, selamat datang di rumah saya. Mana makanannya, dinumannya silahkan sajikan dulu ya. Masalah lagi saya, tadi ya daun serai. Daun serai, rebusan. Oke. Oke, dokter Atikan, kita langsung bahas, mengenai mitos atau fakta rambut kering dan pecah-pecah. Kerama setiap hari, dapat menghindarkan dari rambut kering dan pecah-pecah. Kerama setiap hari menghindarkan dari rambut yang kering. Pasti itu mitos ya. Karena malah kalau cuci rambut setiap hari, yang terjadi apa? Pelembab alami rambut akan hilang. Lipit dari rambut akan hilang. Yang terjadi apa? Rambutnya jadi mudah rapuh, mudah pecah-pecah. Dan jelasnya kering ya. Jadi kering, malah menjadi semakin pecah-pecah. Betul. Jadi kalau bisa ya, kerama biasanya dua hari sekali. Gak usah setiap hari sekali. Apalagi malah setiap hari dua kali menggunakan shampoo. Nah, itu tambah hilang lagi nanti minyak alami kulitnya. Nah, tapi kan gerah ya kalau misalkan gak kerama setiap hari. Dan juga laki-laki gimana nih? Kan biasanya kerama setiap hari. Nah, jadi penyebab keringnya rambut laki-laki biasanya adalah salah satu itu. Karena mudah berkeringat, terus dicuci rambut setiap hari. Oke, kalau memang misalnya aktivitas banyak di luar lapangan, gak masalah setelah shampoo setiap hari. Tapi diperhatikan jenis shampounya. Jadi kalau bisa ya memang melembabkan si ujung-ujung rambut itu tuh. Apalagi kalau olahraga tiap hari gitu kan dong? Nah, apalagi yang setiap hari olahraga ya. Jadi ya diperhatikan aja jenis komponen dari si shampounya. Apa tuh yang mesti diperhatikan secara khusus lah kira-kira? Kalau bisa pasti harus mengandung kondisioner. Nah, sekarang kadang-kadang pernihan suka males ya. Shampoo, terus abis itu kondisioner itu pasti males. Bener gak? Males banget sih. Nah, jadi kalau cowok-cowok yang udah ngerasa kering ya mau gak mau. Harus ada tambahan kondisioner untuk ujung-ujung rambut supaya gak mudah kering. Masih banyak lagi nih mengenai mitos atau fakta mengenai rambut yang pecah-pecah. Saat lagi kita akan bahasnya. Dan saat lagi kita akan menyaksikan ada juga artis-artis Korea. Yang ternyata rambutnya juga pecah-pecah. Siapa aja kita saksikan saat lagi. Tapi, Ayo Hidup Sehat! Terima kasih telah menonton! Pemirsa Ayo Hidup Sehat berbagai permasalahan rambut bukan hanya dialami oleh Anda saja. Melakukan penataan rambut berlebih seperti yang dilakukan oleh beberapa artis di dunia pun membuat rambut mereka menjadi kering. Namun sejumlah artis ini punya trik tersendiri agar rambutnya tetap cantik dan membuat penampilannya terlihat sempurna. Seperti yang dilakukan oleh artis cantik Korea, Yoon Eun Hee, pemeran serial drama After Love ini memiliki tips unik merawat rambutnya yang kering. Yaitu dengan membilas rambutnya dengan kombinasi air dan dua hingga tiga tetes minyak rambut. Hal ini ia lakukan untuk membuat rambutnya terlihat bervolume dan berkilau. Penggila drakor alias drama Korea di tanah air pasti kenal dengan aktor ganteng Song Joong Ki. Ya, pemeran Yu Si Jin dalam serial drama Descendants of the Sun ini juga memiliki tipe rambut kering. Saat melakukan syuting Descendants of the Sun di lokasi panas dan berdebu, suami Song Hee Kyung ini merawat rambutnya yang cenderung kering dengan rajin keramas, menggunakan shampoo, kondisioner, dan vitamin sehingga rambutnya tetap sehat. Artis Hollywood yang juga memiliki rambut kering adalah Alicia Vikander, pemenang Piala Oscar 2016. Sebagai artis pendukung wanita atas perannya di film Danish Girl. Agar rambutnya tetap sehat berkilau, Alicia melakukan perawatan khusus menggunakan serum, vitamin, hingga berbagai bahan alami untuk menutrisi rambutnya. Ini adalah Anjou Maseo Kalau bisa ya, habis nonton korea langsung aja ya. Ternyata orang korea terlihatnya mulus-mulus semua, ternyata ada masalah rambut juga ternyata. Ternyata, tadi song-song couple ternyata juga sama ya, kayak aku memang. Tapi apa, mungkin karena sama-sama sering pakai alat-alat rambut mungkin. Sepertinya begitu ya, dok. Betul, betul. Jadi, kosmetik rambut dari pemanas seperti catok, hairspray, itu memang akan bisa menyebabkan rambut kering karena itu panasnya tadi. Ya, jadi selain itu juga sinar matahari, kalau yang sering memang di lapangan juga menyebabkan rambut kering juga. Kalau sisir, dok, sering sisiran, bikin rambut kering dan pecah-pecah. Mitos atau frakta? Mitosnya kayaknya ya. Mitos ya, dok. Jadi, gini, rambut kering itu bukan karena sisirannya, yang dipakai sisirannya itu dari bahannya logam, itu yang terjadi bukannya kering, tapi sebenarnya rontok. Gitu, jadi kalau ini ya mitos, saya bilang ya. Oke, nah ini tadi juga nih, dokter tadi juga udah membahas nih ya, mengenai sinar matahari. Jadi, makin diperjelas lagi nih dok, mitos atau fakta, bahwa aktivitas luar dan terpapar sinar matahari langsung dapat membuat rambut kering dan pecah-pecah. Fakta. Fakta. Kalau misalkan orang-orang emang aktivitasnya banyak di luar, apa yang harus dia lakukan? Tadi, gunakan shampoo yang memang banyak mengandung lembab. Itu udah pasti. Jadi, pada saat shampoo nanti ada kondisionernya. After itu, yang tidak dibilas juga ada sebetulnya. Tapi biasanya ke wanita. Kompanya kayaknya jarang deh. Nah, jadi itu memang harus dobel-dobel deh si kondisionernya. Karena memang nggak bisa mengurangi aktivitas di luar kan. Seperti itu. Itu aja dok. Pakai topi dok? Pakai topi, pakai payung? Topi, payung, oke sih. Nggak masalah. Cuman bisa nggak? Yang misalnya memang outdoor tuh, suruh pakai payung, suruh pakai topi gitu. Kadang-kadang memang agak susah. Tapi bisa juga lah sebagai preventif. Bisa juga ya. Nah, ini ada lagi nih dok. Tadi kan katanya nyisir rambut itu mitos ya dok? Bikin rambut pecah-pecah. Kalau nyisir rambutnya saat basah, ngaruh nggak tuh dok? Mitos atau fakta dok? Gini, kalau untuk yang rambut basah, saat itu kita sisir ya. Itu menyebabkan helayan rambut tertarik. Jadi dia helayan lebih karena basah ya, dia memuai. Jadi rontok ya? Rontok, tapi tidak menyebabkan pecah. Jadi intinya kalau pecah itu, kutikulanya, airnya berkurang, airnya terbuka si rambutnya. Jadi ini adalah mitos. Rambut kering dan pecah-pecah. Nih, dokter Vito, katanya orang hamil biasanya rambutnya kering dan pecah-pecah. Mitos atau fakta dok? Mitos atau fakta? Jadi kalau biasanya orang hamil, itu kan kadang estrogen naik. Mulitnya tuh malah rambutnya tuh malah jadi tebel, malah jadi bagus. Jadi kalau dibilang pecah-pecah itu adalah mitos. Mitos, ya oke. Berarti orang hamil biasanya malah rambutnya? Iya, rambutnya tebel, bagus. Jadi kasar rumah hamil, saya. Lalu coba, ambil ya ntar lagi ya. Amin. Oke, next. Ada lagi nih? Mas, ada lagi nih. Katanya orang yang sering cuci rambut, cuci rambut ini dengan air dingin juga menyebabkan rambut bisa pecah-pecah. Gini. Itu atau fakta? Kalau cuci rambut menggunakan air dingin, tidak menyebabkan rambut pecah-pecah. Tapi kalau menggunakan air hangat atau malah panas, itu yang menyebabkan rambut pecah-pecah. Jadi bisa dibilang kalau air dingin, kita cuci rambut dengan air dingin, bisa bikin kita terhindar dari rambut kering dan pecah-pecah. Betul. Berarti fakta dong, dok. Yes. Wow, rambutnya. Yeay. Tapi biasanya kan ya kedinginan gitu, dok. Iya, kalau malam-malam baru pulang ya? Iya, baru pulang langsung mandi. Kalau misalnya mau keramas, misalnya memang kondisinya nggak fit, ya pakailah air yang hangatnya jangan yang panas ya, yang suam-suam lah gitu. Karena tadi, pokoknya panas, suhu itu akan mengangkat pelembab alami kulit. Jadi kalau itu terjadi rutin, yang terjadi ya kulitnya, rambutnya gampang kering dan pecah-pecah gitu. Oh gitu ya. Oh berarti, atau kalau keramas rambutnya pakai air dingin, tapi badannya pakai air hangat. Itu sebenarnya pecah-pecah nggak kulitnya? Next, ada lagi nih, rambut hitam. Nah, ini katanya kalau orang sering potong rambut, bikin rambut sehat dan terhita dari rambut kering dan pecah-pecah. Fakta. Fakta. Fakta ya. Jadi gini, semakin rambut jauh dari kulit kepala, itu otomatis memang akan lebih kering. Kenapa? Yang menghasilkan produksi minyak adalah sebum itu kan di kulit kepala, kan? Jadi pada saat kita nyesir, bagus betulnya nyesir itu. Kenapa? Karena dengan begitu tuh kita membawa si minyak yang dari pangkal rambut ke ujung rambut. Oke. Nah, kalau rambut semakin panjang, dia akan semakin kering. Jadi dengan, apa namanya, memotong rambut, otomatis ya, si pecah-pecanya hilang, nanti minyaknya bisa akan lebih turun, jadi akan lembab terus. Seberapa sering ini dok, biar kita potong rambut nih, seberapa sering sebaiknya? Tergantung misalnya gini, kalau memang rambutnya gampang panjang, dua bulan sekali cukup lah ya. Oh, berarti ini adalah apa yang saya potong rambut? Udah, udah bulan ya, nggak pernah keramas, eh nggak, potong rambut ya. Oh, vitamin deh, ya ampun. Ngomong-ngomong tadi tadi, tadi udah sempat bilang bahwa kalau kita itu adalah apa yang kita makan. Yes, you are what you eat. Nah, ini juga, selagi ada dokter Jualita, kita juga ingin membahas nih mengenai makanan apa aja supaya membuat rambut kita tidak pecah-pecah. Ayo, kita kemenjian aja. Silahkan. Nah, ini dokter, ini kalau makanan-makanan ini sebenarnya kita udah tahu nih sebagai makanan-makanan sehat, tapi manfaatnya untuk rambut sebenarnya apa dokter Jualita? Silahkan. Oke, yang pertama kalau ngomongin tentang makanan, pasti kita pertama ngomongin dulu makronutrien, protein gitu ya, yang hubungannya langsung ke rambut. Jadi, rambut itu kan ada lapisan keratinnya ya dok ya? Iya, betul, lapisan terluar dari rambut. Lapisan terluar dari rambut. Nah, untuk membentuk lapisan tersebut kan butuh juga protein, ya kan? Protein itu kita bisa dapat dari yang hewani, yang bagusnya. Yang bagusnya dari hewani. Bisa ikan, bisa daging, bisa telur, bisa ayam. Nah, untuk orang-orang yang dia diet ketat, sehingga asupan makanannya benar-benar diturunkan, dikurangin, itu bisa kemungkinan dia mengalami juga tuh rambutnya pecah-pecah, kering, ya kan? Karena kekurangan zat-zat seperti ini, gitu. Oh, gitu. Tapi ini kan contohnya kan di sini ikan salmon nih dong. Akan salmon kan lumayan ya, harganya betul nggak? Betul ya? Bisa diganti nggak sama ikan lain? Bisa banget, ikan kembung. Ikan kembung, bisa ya? Ikan kerapu, ikan lele, boleh. Tapi bukan ditampilin di rambut kan ikannya? Dikonsumsi. Amis dong nanti terangin. Khusus tentang telur, ada satu kebiasaan orang juga, ya orang kita yang kadang-kadang dia suka mengkonsumsi telur mentah atau telur setengah matang. Nah, di dalam putih telur yang tidak matang ini, yang masih mentah, dia itu ada kandungan namanya afidin. Afidin ini kalau dia tidak diolah, dia akan tetap aktif. Nah, bahayanya si afidin ini, dia akan mengikat satu zat penting yang namanya biotin di dalam kuning telur, di mana biotin ini bagus banget efeknya ke rambut dan kulit. Jadi, kalau kita terbiasa makan telur setengah matang, si biotin yang ada di kuning telur ini akan diikat sama afidin dan nggak bisa diserap. Jadi, kita kekurangan biotin. Jadi, sebaiknya makan telur matang gitu ya? Betul, betul. Digoreng, diceplok, didadar, direbus, pokoknya matang. Ya, harus matang. Karena kan juga dia ada, kita takut ada bakterinya kan kalau nggak matang. Gitu. Jadi, ingat bahwa makan telur itu ya telur matang supaya biotin yang ada di kuning telur tetap bisa diabsorpsi. Oh, betul ya. Oke. Nah, ini Dr. Dika, ini kalau alpukat nih ya, kalau saya suka di salon, suka ditawarin krim bat alpukat gitu ya. Ya, jadi itu. Alpukat lebih enak dimakan kayaknya. Ya, jadi. Ditotok juga di kepala gimana, dok? Bisa nggak, dok? Bisa, nggak masalah. Jadi, memang ini kan banyak mengandung vitamin juga ya, dokter ya. Betul, asam pola. Iya, kan? Jadi, selain dimakan juga memang langsung yang ditempelkan ke batang rambut juga oke. Cuman kalau saya sih lebih menyalankan ke batang rambut ya, bukan ke kulit kepala. Kadang-kadang kan suka krim bat itu lebih laroknya di kepalanya dulu tuh. Baru nanti ke batang rambut apa yang terpenting? Ya, batang rambut. Batang rambutnya ya. Iya, yang dikatakan ujungnya itu terpenting. Berarti bisa menghindari efek rambut yang pecah-pecah. Iya, karena dia akan melembabkan. Melembabkan ya, dok? Boleh diencerin nggak sih? Untuk mengaplikasi lebih mudah sedikit diencerkan. Sedikit diencerkan masih boleh ya? Iya, karena kalau nggak nanti terlalu pekat juga susah ya. Kalau gitu aku coba gimana sekarang? Gimana nih? Aduh, nanti ya. Coba, aku coba ya nanti ya. Oke, ini sekarang ada madu juga. Iya, jadi madu bisa diminum dan pastinya dioleskan langsung sih ya. Pokoknya semua. Iya, jadi kayak kulit kering, dioleskan langsung ke kulit kering. Nah, untuk rambut kering juga di ujung-ujung rambut nih. Di ujung-ujung rambut juga bisa gitu. Iya, kalau memang misalnya risih dari atas ke bawah kan, ya di ujung-ujung ya. Ini susah banget dapetinnya. Karena memang ini harus... Nangkepin buayanya boleh ya? 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 Hewan buah? Enggak. Oh, bukan ya? Jadi biasanya ini dikerok ya dokter ya, dikerok gitu. Tapi biasanya kalau untuk aloe vera, jarang sih untuk yang melembabkan rambut ya. Bisa, cuma memang tidak langsung bisa melembabkan aloe vera. Karena ada kandungan getahnya juga, makutnya nanti malah gatel. Sebenarnya sekarang banyak juga sih sudah diekstrak, jadi sudah ada banyak produk seperti ini ya. Langsung bisa dipakai juga. Ya, pastinya gunakan shampoo sesuai dengan jenis rambut, pasti. Selain shampoo, jangan lupa conditioner. Kenapa? Karena itu tadi kita butuh asupan pelembab di ujung-ujung rambut yang memang mudah sekali pecah. Rambut berapa hari sekali ini dok? Dua hari sekali aja. Dua hari sekali aja ya? Iya, itu. Jadi kalau memang kita harus outdoor, tadi bisa sesuai dengan saran dokter, pakai payung, pakai topi. Ya, juga asupan yang tadi sudah dijelaskan dokter juga, itu penting banget untuk kesehatan rambut. Nah, mau ngomong soal asupan dokter Jualita, saya juga pengen nih, yang tips yang praktis aja deh. Saya kan pengennya yang praktis yang dapat, cepat didapat. Gimana caranya makan? Tips praktis, di setiap kita makan, makan pagi, makan siap, makan malam, harus selalu ada protein. Ya kan? Karena protein tadi, dia mengandung lisin juga, asam aminolisin, yang dia bagus efeknya untuk ke rambut dan kirit. Kemudian, protein hewan ini, selain dia, kita ambil manfaat proteinnya, biasanya bahan makanan sumber protein hewan ini juga mengandung zinc dan selenium. Itu bisa memperkuat rambut juga. Batang rambut. Jadi dia juga berperan di folikel rambut. Jadi setiap kali makan, seharus selalu ada protein. Baik protein hewannya atau menabati ya? Betul, karena protein nabati seperti ini, dia juga ada kandungan seleniumnya. Semoga dengan adanya Ayudup sehat, semuanya nanti rambutnya semakin sehat. Terima kasih banyak untuk juali tadi juga bersama kita. Semoga semuanya ini bermanfaat untuk kita semua.